Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sobat muda, dimanapun anda berada Semoga selalu sehat dan tetap semangat Menjalankan ibadah kuasa di bulan ramadhan ini Kembali lagi di podcast MPB UMP Special edisi ramadhan, kali ini bersama saya Elsa Noviaringsi Kali ini saya tidak sendirian Di samping saya sudah ada Seorang yang sangat hebat Beliau merupakan dosen Fekultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Prokato Sekaligus juga beliau merupakan Ketua dari BMT MPB UMP Beliau Merupakan usap yang terkenal dan Fenomenal Beliau adalah Ustaz Al-Khalishyadu Al-Fatah S.A.M.S.I. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggak ada Al-Fatahnya loh ya Langsung salah Apa kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah warbiasa Allah Sehat Baik Elsa sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz Nah biar lebih santai Elsa menanggirnya Ustaz Al-Sajang ya Pak? Siap Eh? Tau Kelihiru Nggak apa-apa Oke Selain beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Prokato Beliau juga merupakan salah satu motivator saya Guru saya dan panutan saya Karena beliau merupakan seorang yang sangat hebat Nah Ustaz Tema kutum pada sore hari ini Itu adalah Allah yang kaya bukan dia Ya Subhanallah Temanya sungguh sangat indah Nah Ustaz Tema ini menurut Elsa ini sebagai pengingat bahwa Manusia itu Hanya Diberikan Titipan oleh Allah Tapi terkadang kita sebagai manusia itu lupa Bahwa Segala yang didetipkan itu akan kembali lagi kepada Allah Nah Sifat iri hati terhadap kesusahan orang lain Itu biasanya membuat kita lupa bahwa Allah itu maha adil Nah untuk podcast hari ini Langsung saja kita simak penjelasan dari Ustaz Al Mengenai tema kita pada hari ini Yaitu Allah yang kaya bukan dia Nah Ustaz Maksud dari Allah yang bukan kaya Allah yang kaya bukan dia Itu apa Ustaz? Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Allah yang memberi rezeki setuju Sangat setuju Itu jawabannya Singkat padat dan jelas Allah itu sebaik-baik Pemberi rezeki Bahkan di dalam ayat Quran Surat Sabah Ayat 24 Allah itu berfirman Katakanlah Muhammad Nabi Muhammad itu diminta sama Allah Untuk mengatakan kepada kaum musyrikin pada waktu itu Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu disana Siapa yang memberikan rezeki yang turunnya dari langit Dan rezeki-rezeki yang semua yang ada di bumi Itu Nabi Muhammad diminta nanya Nggak harus diminta suruh nanya Nabi Muhammad ditanya pasti tahu jawabannya Siapa? Allah Tapi itu dipertegas untuk ditanyakan kepada orang musyrik Agar orang musyrik itu tahu Ngeh Mereka itu kan Ngeh Nggak ngeh selama ini Kenapa nggak ngeh? Lohong Mereka itu tahu loh orang musyrik itu Kalau Tuhan itu Allah Tahu Tapi mereka menambahkan Tuhan yang lain Ya orang-orang sekarang juga sama aja Dengan cara Lewat ini Lewat itu Lewat batu ini Gres ini Gres itu Itu sama Sama seperti dulu Sekarang lebih parah Nah itu dikatakan Siapa Muhammad tanyakan kepada mereka Siapa yang ngasih mereka rezeki Yang ngasih mereka rezeki Allah mengatakan dalam air itu Kulillah Katakanlah bahwasannya Allah yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi Semua yang Allah berikan itu rezeki dari langit dan bumi Rezeki dari langit dan bumi itu semua dari Allah Bahkan dalam sebuah hatis itu dikisahkan Diceritakan Kalau lah seluruh penduduk bumi itu Meminta kepada Allah Meminta punya hajat Ya Allah aku pengen bisa lulus S2 Ya Allah aku pengen satu cepat selesai Ya Allah aku pengen cepat nikah Misalkan Ya Allah bisnisnya aku pengen lancar Itu semua makhluk minta Mbak Elsa minta Bapaknya minta Mbaknya minta Siapa semuanya minta di muka bumi ini Dan Allah mengabulkan itu Itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Masya Allah Allah itu mengakai yang luar biasa Nah yang perlu menjadi mindset di kita itu adalah Pemberi atas semua rezeki Itu Allah Bukan dia Terus pertanyaannya siapa dia Gitu kali ya Iya Tapi yang dimaksud dengan dia itu siapa Dia Dia itu adalah sebuah kiasan yang saya ingin sampaikan kepada sobat muda semuanya Bahwasannya terkadang diantara kita itu masih kefikiran Betul gitu ya Di antara saudara-saudara kita yang mereka bekerja biat untuk mendapatkan apresiasi dari atasannya Bekerja kencang agar dia dapat upah dari siapa yang nyuruh Dia bekerja baik agar nanti jaringan kemitraan dengan mitra itu baik Sehingga nanti mitranya bisa memberikan bonus dan lain sebagainya gitu ya Nah hal-hal semacam itu kadang-kadang membuat kita itu bukan kita ya Di antara saudara-saudara kita itu berpikir bahwasannya sumber pendapatan itu dari dia Ya dari orang-orang tadi Dari mitranya, dari bosnya, atasannya Kalau PNS misalkan digaji sama negara Bukan negara yang mengakaya Tapi Allah yang mengakaya Betul Negara kalau mau dibuat bangkrut sama Allah Ya Allah sehari selesai itu sudah Mudah sekali Sangat mudah Dunia sangat mudah Menjumpai yang namanya COVID-19 Iya Dunia lesu gara-gara COVID-19 Siapa yang menciptakan virus? Allah Allah Kalau Allah mau memusnahkan virus hari ini, detik ini selesai Selesai Tapi Allah berkehendak yang lain Begitulah Allah itu kalau mau membuat dagangan gak laku, dagangan laku Semuanya Allah yang minta Semua Allah yang memutuskan gitu ya Jadi Allah yang mengakaya Kita minta kepada Allah Selalu minta kepada Allah Karena Allah tempat kita memintai Dan Allah mengakaya Seluas-luasnya Ibarat kalau kita minta sama Allah itu Ada jarum kecil di seluruh pintu laut Terus jarumnya diangkat Terus naik tes air dari jarum Itu ibarat yang baru dikasihkan sama Allah Yang baru dikasihkan kepada kita semuanya Pekayaannya Allah sesanggung jelas begitu harusnya Mantap ya Mbak ya? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ustaz Ternyata Begitu luas dan begitu besar Rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita Nah Ustaz Biasanya kan Sebagian besar Manusia itu selalu berdoa Ya Allah Limpahkanlah Rizki yang banyak Limpahkanlah segala Rizki bagi saya Seperti itu Tapi yang manusia biasanya Harapkan Itu Rizki dalam bentuk Harta Nah itu Sebetulnya Konsep dalam Islam Yang dimaksud Rizki itu apa Ustaz? Jadi abis-abis itu disebutkan Rizki itu terbagi menjadi dua Rizki yang lahir Dan Rizki yang batin Nah Rizki yang lahir itu ada banyak Rizki yang lahir ya Misalkan Harta Gaji Ya Allah Alhamdulillah Nyulih Rizki Padahal bergajian Ya boleh Karena gaji itu Salah satu Dari banyaknya Rizki Yang Allah ciptakan Untuk kita semua Yang Allah taruniakan Kemudian Punya istri yang solehah Kayak Mbak Elsa Kan solehah gitu ya Amin Amin Suaminya soleh Kayak saya Tapi saya bukan suaminya Mbak Elsa Itu juga Rizki Kemudian punya tangan yang sehat Bagi sehat Itu Rizki Rizki lahir Zahir gitu ya Nah Apa Rizki yang batin Rizki yang batin itu Ilmu pengetahuan Kebijaksanaan Wise Wisdom gitu ya Nah itu Itu Rizki Batin Yang perlu kita miliki Kita menjadi orang yang bijak Ketika melihat sesuatu Bisa menyelesaikan masalah dengan baik Melihat dengan begitu luas pandangan kita Wawasan kita luas Nah itu Rizki dari Allah Gitu ya Karena tidak semua orang punya wawasan yang luas Gitu ya Ada orang dikasih masalah Menyelesaikannya Kalau ngamuk-ngamuk Banding piring Anak orang Ada Anak gitu ya Tapi ada juga ketika orang dikasih masalah Banyak seabrak Tapi dia menyelesaikannya dengan kepala dingin Kayak saya Kayak saya juga Amin Amin Pernah di bayi gak Pernah dalam perutnya emaknya Oh pasti Pernah Waktu di dalam perutnya emaknya Mbak Elsa pernah gelisah gak Ya Allah aku nanti makanannya dari mana Pernah gelisah gak Tidak Itulah Rizki yang ketika orang itu beriman sama Allah Kalau orang itu sudah yakin gitu ya Namanya beriman berarti dia yakin kepada Allah Yakin dengan risahnya Membenarkan dengan risahnya Yakin di hatinya Kemudian dilakukan yang berbuatannya Meyakini kalau Allah itu arusah Tadi saya sebutin Allah itu yang memberikan riski Maka bayi tidak ada yang pernah gelisah dan galau Aduh ya Allah aku nanti makan apa Enggak Enggak kan Tau-tau brojol metu dari emaknya kan Itu Kenapa nangis ya Nangisnya ada beberapa versi Ada ulama yang menyebutkan Di sentil sama setan gitu ya Di sisi lain Ulama menyebutkan bahwasannya Dia si bayi itu Dia menemui dunia yang baru gitu Berbeda dunia yang baru Sehingga dia menangis Nah Bayi aja Bisa yakin dan mantap Bahwa Allah itu arusah Bayi Dari sejak bayi Bayi Sebelum bayi malah sudah ya Dari janin Bayi Ya Allah Bayi itu kalau lapar ya Paling nangis doang kan Setelah nangis dia ngasih kepikiran mbak Ya Allah bapak ku tanya nyongaknya banget Gak mungkin gitu kan Dia kalau lapar minta gitu ya Dikasih asih sama maknya Kenyang Tidur Diam gitu ya Bayi Anak kecil coba kita bayangin Itu level-level orang yang beriman kepada Allah Yang meyakini bahwa Allah itu arusah Anak kecil Punya adik kecil gak? Punya Punya Oke Misalkan adiknya itu usia 3 tahun 4 tahun yang sudah bisa merengek-rengek Ada orang jualan Balon gitu ya Lagi keliling Tolet-tolet Gitu ya balon ya suaranya Lagi jalan gitu penjual balon Nah adiknya liat Minta gak biasanya? Minta Mama ke balonnya lah Balon gitu Kemudian dibelikan balon sama maknya Eh dibelikan balon Maknya tuh Aduh utangnya nyongin tambahnya barung disawur gitu ya Aduh utang sing pingin inkoperasi ke dalam pung gitu ya Itu orang tuanya yang mikir Anaknya mikir bapaknya punya utang gak? Bidak Anaknya kalau liat balon gak pengen balon Kasih balon minta gitu Dia gak pernah kepikiran Aduh aku gak jadi minta balon deh Uang emakku utangnya banyak Gitu gak? Enggak Karena dia yakin Rezekinya sudah dijamin sama Allah Itu levelnya anak kecil yang beriman Masya Allah Loh kita kadang-kadang kita tuh yang kepikiran Orang yang sudah menikah tuh baru kepikiran Aduh anaknya sekolah ini ngendi Mengenai apa Mengumpungi mengenai apa Gitu kira-kira ya Nah ini levelnya Tidak seiman seperti anak kecil tadi Bahkan tidak seiman seperti Bali Yang dia belum Dia belum tahu dunia Tapi dia yakin Allah Arrozah Itu levelnya Masya Allah Untuk menggambarkan lebih enak lagi Bahwasannya Ada Ini sering kali saya Sampaikan ya Nanti bisa di cek di Youtube Ketik nama saya aja Nanti muncul banyak banget Kayaknya Kan terkenal dan fenomenal Gitu ya Kayak makanan itu Terkenal dan fenomenal Gak apa-apa punya muslim juga Masya Allah Dan berokah Baik Suatu ketika Namanya Malik bin Dinar Itu ulama yang masyur Luar biasa Dulunya Malik bin Dinar itu Pelaku kemaksiatan Dia suka Ya banyak hal Minum gitu ya Macam-macam Itu Malik bin Dinar Suatu ketika Dia pulang ke rumah Di meja makan Dikasih makanan Sana istrinya disiapin Makan daging Ketika makan daging Ada kucing Allah itu memerintahkan kucing Untuk sampai di sampingnya Kelihatan kucingnya Ngeyong-ngayong Karena lapar Gitu ya Lapar Nah kemudian Aduh kucingnya lapar Ya kalau level kita Kita makan dulu Dihabisin Balungnya kasih kucing Elsa gitu juga Iya Pernah ya Karena Nah aku juga akhirnya Alhamdulillah Nah kalau levelnya ulama Itu Diambil dagingnya Kasihin kucingnya Tulangnya Tulangnya Ya masuk dimakan ulama Ya mungkin lah ya Jaging sama tulangnya Dikasihkan Digigit itu daging Dimakan gak kira-kira Dimakan Dimakan logikanya Tetapi cuma digigit sama kucing Kucingnya pergi Kenapa pak? Kira-kira dikasihkan siapa? Alhamnya Nah salah Kira-kira Kita belum briefing masalah di belakang Tadi gak apa-apa Jawabannya salah aja Biar asuknya Diikutin kucingnya Karena malah binggar Ya Allah Ini tak kasih daging Aku aja lapar Kita kasih daging Kucingnya lapar Malah pergi Jalan-jalan sambil digigit kucing Kayak pawai digigit daging Diikutin kucingnya Sampai di suatu tempat Kucingnya berhenti Ada lubang di tanah Ditaruh Itu daging yang digigit tadi Ditaruh Kemudian kucingnya Memundur sedikit Beberapa detik kemudian Dileng turun Lubang itu Ada ular keluar dari lubang Ularnya itu sudah tua Kemudian matanya buta Coba bayangin Ular yang sudah tua Matanya buta Hidupnya di lubang Allah kasih rezeki Lewat kucing yang nasih Yang logikanya Kucing sama ular itu Berteman dan bersahabat Tidak sih Tidak Tapi Allah memerintahkan kucing Untuk memberikan riski Yang Allah siapkan kepada ular Jadi kucing itu sebagai perantara Perantara Kalau Allah mengasih perantara siapapun Perantara Terserah Allah dan Allah Sangat mudah Kalau Allah mengasih perantaranya Bosnya siapa Jadi perantara Ya bos Yuk kasih duit Ini rezeki Ini dari aku Dari Allah Ini kasih anak-anak Itu bahasa kita Itu Ya itulah Allah itu Maha Kaya Jadi sangat salah Kalau kita itu Akhirnya ada orang Menjadi penjilat Sama atasannya Berusaha lebih baik Begini diperintah Di belakang Tapi enggak Alah Semere-kece Itu Bukan levelnya Orang yang beriman Gitu kira-kira Waktu kita Kurang berapa menit Rasa Sudah cukup Sepertinya Ini baru kata pengantar Rasa Kata pengantar Ya sudah Kita lanjutkan Di podcast selanjutnya Ya sudah lanjutkan Di podcast selanjutnya Oke Nah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Al ini Sungguh sangat bermanfaat Elsa pribadi Jadi lebih tahu Caranya bersyukur Kepada Allah Dan Dibandingkan dengan Makhluk Allah lain Ini Elsa bukan apa-apa Nah Jadi Untuk pengingat Sebagai tidak sombong Dan Tinggi hati Karena Makhluk yang Kecil Nah tidak terasa Sudah lumayan lama Perbicaraan dengan Ustadz Al Pada podcast sore hari ini Semoga di bulan Ramadhan ini Kita bisa lebih meningkatkan Iman dan ibadah kita Kepada Allah SWT Nah untuk Menurut perjumpaan podcast Kami pada sore hari ini Monggo Ustadz memberikan sedikit pesan Untuk Sobat millennial di rumah Mengenai bulan Ramadhan ini Ustadz Monggo Oke Sobat muda ya Di bulan Ramadhan ini Kita harus meningkatkan ketakwaan kita Ketakwaan Beri dalam hati yang sungguh-sungguh Bukan ketakwaan yang muncul Karena kita pengen banyak follower Banyak like gitu ya Atau kita pengen banyak dikomentarin oleh orang lain Ketakwaan yang bukan muncul Karena kita pengen dilihat Tetangganya sebagai orang yang soleh Atau soleha gitu ya Tapi ketakwaan yang sungguh-sungguh Ketakwaan itu Oleh Ubal Ibn Kaab dikatakan Ketika ditanya oleh Umar Ibn Khotab Salah satu karakternya adalah Berhati-hati Sehingga kita perlu berhati-hati Termasuk berhati-hati Dalam menata hati kita Kita yakin betul Tata betul Dimantapkan dalam hati Bahwa Allah adalah Ar-Razad Allah itu sebaik-baik Pemberi rezeki Dan Allah itu mahaganya Sebanyak apapun yang diminta makhluknya Tidak akan pernah mengurangi Ketayaan Allah Sehingga kita harus terus meminta kepada Allah Karena Allah menyampaikan Katakan kepada mereka Aku dekat dan aku adalah Zat penerima doa Pengkabul doa Sehingga mari teman-teman semuanya Sobat muda Kita berdoa Dan terus berdoa kepada Allah Dalam hal apapun Karena Allah Merindukan doa-doa kita Allah Maha Kaya Allah tidak akan pernah menjadi miskin sedikitpun Dan tidak akan pernah terkurangi sedikitpun Kekayaannya gara-gara Semuanya berdoa dan dikabulkan Terus berdoa Terus menjadi lebih baik Semoga kita lulus di predikat Menjadi hamba yang bertakwa Amin Terima kasih Mbak Elsa Terima kasih kepada Ustaz Al Untuk waktu dan ilmunya Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan Terima kasih kepada Sobat muda di rumah Yang sudah mengikuti podcast kami pada sore hari ini Tunggu podcast Fakultas FBW UMP selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati